Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Sumatera Utara ada Lontong Medan Di Sulawesi Utara ada Ayang Bakar Rica-Rica Agar libur lebaran Sobat BMKG semakin aman dan nyaman Jangan lupa untuk terus update Perkiraan Cuaca Nah Sobat BMKG masih dalam suasana lebaran ini Sepertinya beberapa wilayah di Indonesia untuk esok hari Masih berpotensi untuk diguyur hujan Terutama di wilayah Sumatera bagian utara Wilayah Sumatera bagian barat Di Kalimantan bagian utara dan juga selatan Di Jawa Barat bagian selatan Di Sulawesi bagian tengah Di Maluku, Papua Barat dan juga Papua Hal ini disebabkan karena adanya bibit ciklon tropis 90W Yang tumbuh di Laut Sulawesi bagian utara Kemudian ada juga sirkulasi siklonik di perairan utara Aceh Di Laut Banda dan juga di perairan Papua Barat bagian utara Hal tersebut menyebabkan terbentuknya daerah pertemuan angin Dan juga daerah perlambatan kecepatan angin Yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan-awan hujan Di daerah-daerah yang sudah saya sebutkan tadi Oleh karena itu untuk seluruh Sobat BMKG Agar memperbaru informasi perakiraan cuaca Melalui website bmkg.go.id Dan juga aplikasi info BMKG Agar Sobat BMKG dapat mendapatkan perakiraan cuaca Hingga level kecamatan Terutama wilayah-wilayah yang sudah saya sebutkan tadi Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Yang berlaku untuk esok hari Kamis 5 Mei Untuk seluruh ibu kota di 34 provinsi di wilayah Indonesia Kita awali dari wilayah Sumatera Untuk esok hari Kota Medan Kota Pekanbaru Pangkal Pinang Bandar Lampung Dan juga Kota Padang Diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan Sementara itu untuk Kota Tanjung Pinang Diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang Dan perlu waspada untuk Sobat BMKG Yang berada di Kota Banda Aceh Jambi Bengkulu dan juga Palembang Diperkirakan mengalami hujan disertai petir Kita beralih ke wilayah Pulau Jawa Untuk esok hari Kota DKI Jakarta Kota Semarang dan juga Surabaya Sepertinya cocok untuk beraktifitas di luar ruangan Karena diperkirakan berawan Sementara itu untuk Kota Serang dan juga Kota Jogjakarta Diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan Dan perlu diwaspadai untuk Kota Bandung Yang diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang Kita berpindah ke wilayah Kalimantan Untuk Sobat BMKG yang berada di wilayah Palangkaraya, Pontianak dan juga Samarinda Esok hari diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan Sementara untuk Sobat BMKG yang berada di wilayah Kota Tanjung Selor Esok hari diperkirakan berkabut Dan perlu waspada untuk Sobat BMKG yang berada di Kota Banjarmasin Karena diperkirakan akan diguyur hujan disertai petir Kita beralih ke wilayah Bali dan juga Nusa Tenggara Untuk Esok hari, Kota Denpasar dan juga Kota Kaupang Diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas ringan Sementara untuk Kota Mataram Diperkirakan mengalami hujan dengan intensitas sedang Selanjutnya kita ke Pulau Sulawesi Untuk Esok hari, Kota Manado, Gorontalo, Mamuju dan juga Makassar Diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan Sementara itu untuk Kota Kendari Diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas sedang Dan perlu waspada untuk Sobat BMKG yang berada di Kota Palu Karena diperkirakan mengalami hujan disertai petir Yang terakhir kita ke wilayah Indonesia Timur Untuk Esok hari, Kota Ternate dan juga Kota Ambon Diperkirakan berawan Sementara untuk Kota Manokwari dan juga Jayapura Diperkirakan diguyur hujan dengan intensitas ringan Demikianlah perkiraan cuaca untuk seluruh kota besar Di 34 provinsi di wilayah Indonesia Kami sampaikan juga bahwa BMKG menyediakan informasi khusus Untuk jalur mudik yang Sobat BMKG dapat akses melalui link berikut Demikianlah perkiraan cuaca untuk esok hari Jangan lupa untuk terus memperbarui informasi Dengan mengunjungi website bmkg.co.id Mengikuti seluruh akun media sosialisme BMKG Baik itu Instagram, Twitter, Facebook, Youtube Dan jangan lupa untuk mengunduh serta menginstall aplikasi info BMKG Selamat menikmati libur lebaran Dan tetap patuhi protokol kesehatan Dengan memakai masker Mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!